Sebelum kita mulai, saya mau ngomong dulu ya Supaya kalau ini, ketika kita mau bahas Kemudian kamu menggunakan bahasa ibrani Tidak apa-apa, kamu tunjukkan saja bahasa ibraninya Karena saya disini juga punya kamus Karena saya punya kamus Kenapa? Karena Tidak mau, sabar dulu, saya mau ngomong dulu Saya tidak mau, kamu bersembunyi di balik bahasa Yunani ya Karena saya disini punya kamusnya Memang saya tidak mendalami bahasa Yunani Selama saya punya kamus, saya pikir itu tidak apa-apa ya Dan yang kedua, ketika kita membahas ini Paling tidak, tidak boleh main kutu loncat ya Kalau kita bahas satu bagian Yang sepakati bersama, kita akan membahas wahyu pasal yang ketiga dan empatlas Kemudian di Yohanes pasal 20 Yang kedua puluh Boleh, boleh Jadi kita membahas tentang Yesus ciptaan atau pencipta Anda boleh menggunakan dalil Yesus adalah ciptaan atau pencipta Silahkan, Anda boleh menggunakan data apapun Saya akan mengambil data di dalam wahyu 3.14 Kalau nanti Anda mau membahas Yohanes 20 ayat ke-28 Berarti temanya bergeser itu Bergesernya kemana? Jadi ada dua tema Wahyu 3 ayat ke-14 Oke, kita bahas wahyu 3.14 Sebentar, sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Yang pertama adalah Yesus ciptaan atau pencipta Dalil yang saya bawakan adalah wahyu 3.14 Ya, lalu yang kedua nanti Anda akan membahas Yohanes 20 ayat ke-28 Berarti temanya adalah Yesus Tuhan atau Bukan, begitu ya Itu saja Oke, sekarang Yesus adalah ciptaan Sebagaimana tertulis di dalam Wahyu 3.14 Sebelum kita membahas wahyu 3.14 Harus kita Terbuka Anda bisa baca Yunani atau tidak Anda seorang pendeta loh Bisa baca Yunani atau tidak Saya tadi, tadi di awal saya sudah ngomong loh Iya, penegasan Jangan terbuncang Jangan terbuncang Jangan terbuncang Jangan terbuncang Tidak apa Anda Sebentar Saya 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 Baru ngomong Saya Baru nanya Terserahkan Saya Baru nanya Saya Baru nanya Enggak 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 Anda ini seorang pendeta loh Saya seorang evangelis terkemuka di Indonesia Seorang muslim Ya Ya Makanya saya tanya Anda sebagai seorang pendeta yang sekolah teologi di STT Saya tanya Anda bisa bahasa Yunani atau tidak Minimal baca Saya juga Ya Kita tegaskan Kita tegaskan Kita tegaskan di awal Bisa atau tidak Oke Saya ngomong Makanya saya ngomong tadi di awal Ketika kita tuh sekolah teologi Tidak semua sekolah teologi Saya tidak Saya tidak bertanya Saya Ngomong Saya Ngomong Saya Saya Tanya Saya Tanya Coba perhatikan pertanyaan saya Loh 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 Saya Baru bertanya Saya Baru bertanya Pak Pendeta Pak Pendeta Pak Pendeta Jangan tergoncang Jangan tergoncang Pendeta Sekarang Sebentar Pak Pendeta Pak Pendeta Jangan tergoncang Pak Pendeta Jangan tergoncang Jangan tergoncang Jangan tergoncang Jangan panik Kalau Anda Kalau Anda Baru saya Tanya Bisa bahasa Ibrani Atau Yunani Yunani Saja Sudah panik Bagaimana Nanti Diskusinya Akan Kooperatif Bagaimana Nanti Diskusinya Akan Kondusif Iya Anda Tahu Tidak Tahu Tidak 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 Oke 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 Sebentar Saya Pak Pendeta Ini Disaksikan Orang Orang Sebentar Pak Saya Ingin Diskusi Ini Adalah Diskusi Yang Kooperatif Kondusif Anda Seorang Gembala Saya Seorang Evangelist Kalau Saya Tanya Jawab Aja Apa Adanya Enggak Usah Kemudian Kemana Mana Apalagi Tergucang Iya Sekarang Saya Tanya Oke Sebentar Pak Pendeta Sudah Mengakui Bahwa Pak Pendeta Ini Tidak Lebih Pintar Di Dalam Membaca Bahasa Yunani Daripada Saya Karena Pak Pendeta Sudah Akui Bahwa Pak Pendeta Tidak Bisa Membaca Bahasa Yunani Sekarang Logikanya Begini Boleh Enggak Boleh Enggak Seseorang Itu Fly Mengendarai Mengemudikan Jangan Terguncang Jangan Terguncang Jangan Terguncang Jangan Terguncang Jangan Terguncang Jangan Terguncang Pak Pendeta Jangan Terguncang Jangan Terguncang Jangan Terguncang Jangan Jangan Terguncang Saya Belum Ke Eh Saya Pendeta Saya Belum Membahas Wahyu 3 14 Loh jangan tergucang dulu ini belum bahas kita kita belum membahas loh kita belum membahas kita belum membahas kita belum membahas sekali lagi jangan emosi pendeta orang akan melihat orang akan melihat sebentar sebentar Oke orang akan melihat dengarkan saya orang akan melihat aduh teman-teman ini gimana kelakuannya ini gimana kelakuannya belum belum berdebat saja belum berdebat saja Anda sudah panik Pak pendeta belum berdebat saja 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 Anda sudah belum berdebat sahaja sudah kejang-kejang belum berdebat saja berdebat saja sudah kejang-kejang belum berdebat saja sudah kejang-kejang gimana mau debat gimana mau debat belum berdebat saja sebentar eh belum berdebat saja sebentar-sebentar belum berdebat berdebat saja aduh ini susah ini sebentar ya dengarkan saya dengarkan saya dengarkan susah aduh arti penguasa kamu penakut kamu sembunyi dibalik-balik ini ya baru ditanya saya tanya bagaimana logikanya begini logikanya begini bagaimana saya takut bagaimana saya takut berdebat dengan seorang pendeta yang dia buta huruf terbah terhadap bahasa original text bagaimana seseorang lu anda buta huruf tidak bisa baca kalau anda bisa baca tunjukkan ya bahasa saya cuman perhatikan loh kita tidak berbicara tentang kamu kita berbicara tentang alkitab kita tidak membahas tentang kamu kita berbicara tentang alkitab kita berbicara tentang kita berbicara Nah ya sorry ya Sekarang saya tanya Dimana ada Nabi palsu yang bertemu Dengan para murid Yesus Dan dia menyamar menjadi Kristen Hanya si Paulus Tidak pernah ada Nabi palsu Yang menyamar seperti domba Kecuali si Paulus Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Kristen Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Menjadi murid Yesus Nabi Muhammad tidak pernah bertemu Dengan murid-murid Yesus Sementara di dalam Matius 7 Ayat ke-15 Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepada kalian murid-muridku Dan dia menyamar seperti domba Padahal dia adalah serigala buas Saya tanya kepada para pendeta Dimana Nabi palsu Yang pernah bertemu dengan para murid Dan para murid tidak menyadari Bahwa dia adalah serigala buas Yang menyamar menjadi pengikut Kristus Siapal coba Dalam sejarah Alkitab Nabi palsu Yang menyamar jadi Kristen Hanya si bulus Baca perikopnya Matius 7 Ayat ke-15 Perikopnya pengajaran sesat Saya tanya para pendeta Apa pengajaran sesat Dari Nabi-Nabi palsu Yang datang kepada para murid Dijelaskan di ayat ke-22 Pada hari terakhir Banyak orang yang memanggilku Tuhan Yesus Bukankah kami bernubuat Demi namamu Tuhan Yesus Bukankah kami mengusir Setan demi nama Tuhan Yesus Yesus kaget Kata Yesus Dasar kalian pembuat kejahatan Nyahlah daripadaku Hai kalian pembuat kejahatan Satu-satunya agama di muka bumi ini Yang mengusir setan atas nama Yesus Kristen Umat Islam mengusir setan Bukan atas nama Yesus Atas nama holik langit dan bumi Allah A'udzubillahimina syaitonirojim Kami berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk A'udzubillahimina syaitonirojim Kami berlindung kepada Allah Dari mahluknya yang sangat jahat Bismillahillazila yaduruma asmihi sayu'um fil ardi Walafissamai wa huwasshamiyul alim Umat Islam bukan yang menggenapi Perkataan Yesus Siapa umat di dunia ini yang mengusir setan atas nama Yesus Kemudian ternyata Yesus tidak pernah mengenal dia Siapa di dunia ini umat yang bermujizat atas nama Yesus Tetapi di akhir kiamat nanti Yesus mengusir mereka Umat Islam tidak ada core of value bermujizat Yang namanya muujizat di dalam Islam hanya nabi Tuh paham sampai disini Jadi anda kalau belajar kekristenan Belajarlah yang baik Jangan menghujat Islam Apapun hujatan saudara terhadap Islam Maka Alkitab yang akan membelanya Anda mengatakan Nabi Muhammad kawin-kawin Emang Emang Yesus tidak kawin? Kawin Mana ayatnya? Nih saya kasih tahu ayatnya ya Nggak percaya si ibu ini Wahyu 19 ayat ke-7 Saya buka kem nih Biar anda paham Jangan menghujat bu Saya tadi sebelumnya agak Wahyu 19 Nih Ya saya open kem nih Perhatikan Wahyu 19 ayat ke-7 Marilah kita bersuka cita Dan bersorak-sorai Dan memuliakan dia Karena hari perkawinan Anak domba telah dibak Dan pengantinya telah siap sedia Siapa anak domba di situ? Yesus Kawin tidak kawin di sorga Nandar Di hari kebangkitan Tidak ada kawin-mengawin Nandar Hidup Malaikat Emang di dalam Islam Ada di hari kebangkitan Kawin-mengawin Di dalam Islam pun Tidak ada Di hari Yaumul Ba'as Hari kebangkitan Kawin-mengawin itu Tidak ada Rasulullah 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 Pernah menyampaikan Di hari kebangkitan Kita dalam keadaan Tak berbusana Dan tidak bersunat Aisyah R.A. bertanya Ya Rasulullah Kalau di hari kebangkitan Kita tidak bersunat Dan tidak Tidak Berbusana Apa enggak malu Dilihat satu sama lain Kata Rasulullah Di hari itu Manusia tidak memikirkan Orang lain Tetapi memikirkan Keselamatannya Sendiri-sendiri Boro-boro Kawin Lihat Kemolekan Tubuh orang lain Saja Tidak dipedulikan Itu Yaumul Ba'as Tanya Ustad Ustad Ada Yaumul Kebangkitan enggak Bagaimana Suasana di hari Kebangkitan Boro-boro Kawin Orang pada saat itu Orang sedang Genting Jadi kalau ada Katakan Di hari kebangkitan Tidak ada Kawin-mengawin Sama Di dalam Islam juga Di hari kebangkitan Tidak ada Kawin-mengawin Karena setelah Proses Yaumul Ba'as Ada Yaumul Ma'asar Ya kan Ada Yaumul Hisab Ada Mijan Ada Sirot Masih panjang itu Nanti setelah Sirot baru Sorga Di sorga itulah Ada Kawin-mengawin Lכ B��면 Beri Sub indo by broth3rmax Terima kasih.